Ajang Formula E telah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu di sirkuit Ancol, Jakarta, tepatnya pada tanggal 4 Juni 2022. Good News telah merangkum fakta-fakta menarik tentang sirkuit ini dalam video berikut. Diklaim sebagai sirkuit permanen Sirkuit ini bersifat permanen, tetapi masuk ke kategori street circuit atau sirkuit jalan raya. Sehingga bisa digunakan setelah ajang Formula E. Selesai Dibangun dengan waktu 3 bulan Sirkuit ini dibangun dengan waktu singkat yaitu hanya 3 bulan saja atau 60 hari, tepatnya dari bulan Februari dan rampung di bulan April 2022. Memiliki 18 titungan Sirkuit yang berada di kawasan Ancol, Jakarta ini memiliki 18 titungan dengan 10 titungan ke kanan dan 8 titungan ke kiri. Menghabiskan dana hingga 190 miliar rupiah. Pembangunan sirkuit Jakarta International Electric Sirkuit Ancol yang digunakan untuk ajang balap mobil listrik formula disebut mencapai 190 miliar rupiah. Atap tribun sempat roboh. Atap tribun sirkuit di Ancol, Jakarta, roboh pada Jumat malam 27 Mei 2022. Angin kencang yang menjadi penyebab robohnya atap tribun itu, dan untungnya tidak ada korban jiwa. Memiliki kapasitas 50 ribu penonton Dikabarkan jika sirkuit ini dapat menampung 50 ribu penonton. Dengan kapasitas yang besar ini panitia berharap semua bangku terpenuhi. Itulah fakta-fakta menarik tentang sirkuit yang baru dibangun beberapa bulan yang lalu, semoga bermanfaat semua informasi yang disampaikan. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. sub indo by broth3rmax